Semua jenazah wajib dikubur, akan tetapi ada beberapa jenazah yang tidak wajib dikubur. Kita sudah masuk seputar permasalahan kuburan. Yang kedua adalah jenazah yang tidak wajib dikubur. Jadi selama ini kan kita fardu kifayah, karena kita bicara di kalangan penguslimin yang meninggal orang muslim di kiri kanan kita. Akan tetapi ternyata ada jenazah yang tidak wajib kita kubur. Semua jenazah wajib dikubur, akan tetapi ada beberapa jenazah yang tidak wajib dikubur. Tidak wajib bagi kita untuk menguburkannya. Di antaranya itu kafir harbi. Orang kafir yang memerangi. Kalau kafir dimi, kafir orang yang non muslim. Yang hidup berdampingan dengan kita kalau meninggal dunia, kita wajib merawat jenazahnya. Untuk kita kubur. Kalau kita membiarkan, maka kita dosa. Padahal tetangga yang kafir. Begitulah indahnya Islam. Tetapi kalau orang dasarnya harbi memerangi kaum muslimin, maka itu tidak terhormat. Karena dia hidupnya memerangi. Mana kafir harbi. Tidak wajib. Kalau bukan karena kita tahu mencium baunya. Kalau bukan karena kita takut mencium bau bangkai manusia. Maka sesungguhnya tidak usah dikubur. Karena dia harbi memerangi kita. Jadi karena memeranginya, bukan karena kekristana-nya, bukan karena keyahudianya, bukan karena kehinduannya. Oh bukan. Tapi karena dia memerangi. Berarti kan musuhnya kemanusiaan dia. Tidak terhormat dia. Maka gak perlu dihormat manusia seperti itu. Kan begitu. Yang kedua adalah orang murtad. Orang asal muslim. Kemudian meninggalkan agama Islam. Maka dia murtad. Karena dia telah berkhianat dengan agama. Maka dia pengkhianat dalam urusan agama. Maka dia tidak terhormat. Maka dia diwajib dikubur. Kalau bukan karena kita takut bau mayatnya. Maka biarkan. Ibaratnya dimakan binatang pun gak ada masalah. Kenapa? Memang dia tidak terhormat. Beda orang murtad beda dengan orang nasroni. Jangan disamakan. Orang nasroni tetangga kita. Kita wajib memuliakan dia. Kita wajib menjaga dia. Karena dia tetangga kita. Akan tetapi seorang yang sudah kenal Allah. Berasyadu ala muslim. Mu'min. Tiba-tiba keluar dari agama. Itu namanya murtad. Dan besar. Ini pelanggaran besar. Dia melanggar janjinya. Setelah bersyahadu. Asyadu ala Allah. Ternyata keluar dari iman murtad dia. Yang ketiga. Yang tidak wajib dikubur. Al-bayi. Yang belum tampak darinya tanda kehidupan. Ada bayi keguguran. Yang belum tampak tanda kehidupan. Tidak ada jeritan. Tidak ada gerakan. Tidak ada bentuk. Karena dia lahir. Kata bidan. Memang aduh sabar bu. Ibu sabar. Kayaknya tidak bisa dirawat bu. Berarti kan bayi. Cuma belum ada bentuk. Dan belum bersuara. Dan belum ada gerakan. Selagi tidak ada alamat. Amaratul hayah. Tanda-tanda kehidupan. Maka. Tidak wajib kita menguburkan. Akan tapi sunnah dianjurkan. Sunnah. Ya. Dianjurkan. Walau ketika golongan ini tidak wajib dikubur. Akan takib bagi kita. Yang masih hidup tetap diperbolehkan untuk menguburkannya. Dan akan menjadi wajib. Jika jenazah tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan bau hingga mengganggu yang hidup. Jadi yang murtad tadi dan yang kafir harbi dikubur karena takut mengganggu yang hidup. Baik. Kemudian ada lanjutannya. Membongkar. Maka dari itu hati-hati tentang keimanan. Sama orang murtad memang tidak terhormat. Karena dia berkhianat dalam urusan beragama. Jangan disamakan dengan orang Nasroni ya. Orang Hindu, Buddha. Mereka masih perlu kita hargai. Dan kita wajib. Menjaga mereka. Tapi kalau sudah harbi memerangi kita sama murtad. Tidak terhormat mereka. Tidak terhormat mereka. Terima kasih.